Soso Raffi Ahmad dikenal sebagai selebritas yang gila bekerja, namun dibalik sosok Raffi Ahmad yang dikenal sebagai artis yang baik hati itu, terdapat berbagai karakter yang tak banyak diketahui oleh orang. Raffi memiliki berbagai pegangan hidup dari orang tua dan pengalaman baiknya selama berjuang di dunia entertain. Berikut ini beberapa fakta tentang Raffi Ahmad yang tak banyak diketahui orang. 1. Tak bisa ngobrol lama dan hobi bergerak Raffi Ahmad mengakui bahwa dirinya adalah sosok yang tak bisa diam, ia lebih suka bergerak daripada duduk diam. Ngobrol itu gue gak bisa lama-lama, ngobrol itu 10 menit aja gue udah aduh, ujar Raffi Ahmad dikutip dari podcast The Sungkars. Sahabatnya Irwan Siam menantang Raffi Ahmad untuk duduk diam 5 menit, namun suami Nagita Slavina itu memang tak bisa duduk diam lama. Kebiasaan bergerak itu bahkan membuatnya acap kali tak mendengarkan guru ketika guru sedang menjelaskan, sebab ia mengaku selalu terdistrek dengan apapun yang ada di sekitarnya untuk bergerak. Bahkan ketika dirinya sedang ngobrol bersama rekan-rekannya, ia kerap mendadak memelokkan obrolan dan melakukan hal-hal di luar dugaan. 2. Tak mau jadi nomor satu Sifat unik lain dari Raffi Ahmad yang tak banyak diketahui oleh publik adalah, ia sebenarnya mengaku tak ingin menjadi nomor satu dalam berbagai hal. Raffi mengaku tak ingin menjadi yang terdepan, tapi juga tak ingin menjadi yang terbelakang. Ayah Rafathar Malik Ahmad itu selalu ingin posisinya berada di tempat yang aman. Gue tuh dari dulu dari SMP, SMA tuh, gue selalu gak mau jadi nomor satu, setiap kali ada acara OSIS gitu, ujar Ayah Rayanza Malik Ahmad itu. 3. Selangka lebih maju Dalam dunia entertain, ia tidak ingin perannya hanya terfokus dalam satu hal. Hal tersebut terjadi ketika perannya yang kalah itu mendapatkan penghargaan sebagai pemain pria terbaik dalam sebuah ajang penghargaan disalib oleh Togo Wisnu. Menurutnya, posisi tersebut sulit untuk digantikan, karena saat itu sinetron yang dipintanginya kalah tenak dengan sinetron yang diperankan oleh Togo Wisnu. Karena hal itu, ia lantas memutuskan untuk mencari jalan lain untuk bisa memperoleh posisi yang aman. Akhirnya, Raffi memilih menjadi seorang presenter, sebab ia sendiri ingin memiliki banyak peran dalam dunia entertain. Tak sampai di situ, ia pun tak ingin bertahan di satu PH, sebab ketika nantinya ia berada di PH yang tidak diuntungkan, ia pun akan kena imbasnya. Akhirnya, dia memilih keluar dari satu PH dan bergabung ke PH yang lain. Jadi, gue mencoba untuk tidak menunggu dapat callingan dari PH. Jadi, kayak gue, gak bisa nih kita nunggu nih, ucapnya. 4. Memilih punya cicilan ketimbang beli cash Raffi mengaku ingin selalu punya cicilan saat itu, sebab kondisi tersebut membuatnya terus terpacu untuk bekerja. Namun, tak hanya sampai di situ, ia pun memiliki strategi yang baik untuk hal tersebut. Setelah cicilan tersebut rampung, ia akan menjual barang tersebut dan kembali membeli barang baru dengan cara yang sama. Jadi, setiap apapun itu, udah gak apa-apa deh gue nyicil, supaya gue inget terus nih ada beban, ujar putra amikonita itu. Tapi, gue dulu pernah nyicil aja, gue pernah waktu itu sampai, gue pernah paling mentok itu punya cicilan itu sampai sebulannya itu hampir 2 miliar. Raffi mengaku ingin selalu punya cicilan saat itu, sebab kondisi tersebut membuatnya terus terpacu untuk bekerja. 5. Menyesali dirinya yang cashless Kondisinya saat ini yang acapkali tak memiliki uang cash diungkapnya membuatnya sedih, sebab kini ia tidak lagi memiliki sisa uang untuk memberi orang-orang di jalan. Dulu, itu setiap kali dengerin nenek gue, udah yang paling penting tuh kasih aja, kasih udar Raffi Ahmad. Sejak saat itu, ia mulai terbiasa untuk mengulurkan tangan membantu orang-orang yang membutuhkan. Menurutnya, hal itu yang akan menjauhkan bala darinya dan orang-orang tersayangnya. Selain itu, ia meyakini bahwa setiap setekahnya itulah yang membuatnya tak pernah putus job. Ia selalu punya kontrak-kontrak baru yang lebih besar di dunia internet. Setiap setekahnya itulah yang membuatnya tak pernah putus job. Menurutnya, hal itu yang akan menjauhkan bala darinya dan orang-orang tersayangnya. Satu, tak bisa ngobrol lama dan hobi bergerak. Raffi Ahmad mengakui bahwa dirinya adalah sosok yang tak bisa diam. Ia lebih suka bergerak daripada duduk diam. Dua, tak mau jadi nomor satu. Raffi mengaku tak ingin menjadi yang terdepan, tapi juga tak ingin menjadi yang terbelakang. Tiga, selangkah lebih maju. Dalam dunia entertain, ia tidak ingin perannya hanya terfokus dalam satu hal. Empat, memilih punya cicilan ketimbang beli cash. Raffi mengaku ingin selalu punya cicilan saat itu. Sebab kondisi tersebut membuatnya terus terpacu untuk bekerja. Lima, menyesali dirinya yang cashless. Kondisinya saat ini yang acap kali tak memiliki uang cash diungkapnya membuatnya sedih. Sebab kini ia tidak lagi memiliki sisa uang untuk memberi orang-orang di jalan. Dulu itu setiap kali dengerin nenek gua, udah yang paling penting tuh kasih aja, kasih ujar Raffi Ahmad. Sejak saat itu, ia mulai terbiasa untuk mengulurkan tangan membantu orang-orang yang membutuhkan. Menurutnya, hal itu yang akan menjauhkan bala darinya dan orang-orang tersayangnya. Selain itu, ia menyakini bahwa setiap sedekahnya itulah yang membuatnya tak pernah putus job. Ia selalu punya kontrak-kontrak baru yang lebih besar di dunia entertain. Setiap sedekahnya itulah yang membuatnya tak pernah putus job. Menurutnya, hal itu yang akan menjauhkan bala darinya dan orang-orang tersayangnya.